Oke, selamat datang di video review gue yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan memberikan tutorial cara melakukan penarikan atau withdraw dari Indodak ke dana ataupun e-wallet lokal seperti Oppo dan juga Gopay terbaru ya teman-teman. Karena memang di video gue sebelumnya tentang cara withdraw di Indodak ke rekening bank dan e-wallet, itu banyak banget yang komen kalau untuk withdraw sekarang tidak bisa ke e-wallet lagi ya teman-teman. Dan gue langsung cek teman-teman ke aplikasi Indodak ternyata memang di pengaturannya saat kita akan menambahkan kartu bank itu tidak bisa ke e-wallet. Tapi sebenarnya teman-teman kita masih bisa melakukan withdraw dari Indodak ini ke e-wallet seperti Oppo, Gopay dan juga dana tapi dengan cara yang berbeda ya teman-teman. Dan meskipun disananya tidak ada menu untuk ke e-wallet tapi kita masih tetap bisa melakukan withdraw ke dana ya teman-teman. Nah untuk caranya seperti apa disini gue akan menjelaskannya memberikan tutorial sedetail-detailnya ya teman-teman. Dan sebelum kita ke tutorialnya gue ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Tentunya akar apa-akar apa agar teman-teman mensupport ceterus channel ini dan juga untuk mendapatkan informasi terbaru seputar aplikasi penghasil uang dan cara mendapatkan cryptocurrency terbaru yang tentunya garapan legit ya teman-teman. Nah jadi langsung saja disini kita ke tutorial bagaimana sih untuk cara melakukan withdraw atau penarikan dari Indodak ke dana terbaru ini ya teman-teman. Oke untuk caranya disini kita masuk terlebih dahulu ke menu wallet lalu disini kita masuk ke menu tarik dan disini kita langsung masuk ke menu tambahkan alamat ya teman-teman karena sebelumnya kan gue sudah settingnya ke bank. Nah lalu disini kita klik tambah alamat nah seperti yang teman-teman semua lihat mungkin yang banyak teman-teman semua pertanyakan sekarang disini tidak ada menu untuk withdraw langsung ke e-wallet ya teman-teman tapi disini kita bisa teman-teman melakukan withdraw ke e-wallet jangan khawatir untuk caranya seperti apa oke untuk caranya gampang yang pertama disini teman-teman masuk terlebih dahulu ke menu bank ya teman-teman lalu di menu bank teman-teman disini perhatikan ya disini poin pentingnya kalau teman-teman semua ingin withdraw ke dana contohnya ya teman-teman nah disini teman-teman ingin withdraw ke dana teman-teman silakan teman-teman dipilih untuk yaitu menggunakan bank CIMB Niaga jadi untuk caranya silakan klik saja di CIMB Niaga lalu selanjutnya disini poin penting teman-teman untuk di nomor rekening nah di nomor rekening teman-teman silakan masukkan nomor dana teman-teman semuanya tapi sebelum memasukkan nomor dana disini di awalannya kita wajib memasukkan kode awalan terlebih dahulu dengan menggunakan CIMB Niaga ini nah untuk kode awalannya berapa atau berapa yaitu teman-teman silakan ketikan saja terlebih dahulu 8059 ya teman-teman diikuti dengan nomor dana teman-teman semuanya tanpa spasi jadi langsung saja disini contohnya 8059 langsung kita masukkan 08 berapa nomor teman-teman contohnya 0896 teman-teman kesininya 7891011 seperti ini ya teman-teman pokoknya silakan masukkan nomor dana teman-teman semuanya diawali dengan kode awalan 8059 itu kalau menggunakan CIMB Niaga ya teman-teman lalu kalau ingin menggunakan bank lain tapi ingin ke dana juga bisa teman-teman nah jadi teman-teman silakan bisa lihat di sini ya teman-teman nanti gue taruh ya di video ini untuk gambarannya atau untuk kode-kodenya jadi silakan masukkan kode awalan terlebih dahulu lalu masukkan kode-kode yang ada di gambar ini ya teman-teman dan disini untuk bank-banknya kalau tiap kodenya berbeda ya teman-teman untuk tiap banknya dan harus diperhatikan juga teman-teman sama ya disini untuk namanya tetap harus sesuai dengan nama kita di Indodak jadi nomor dananya teman-teman meskipun ini menggunakan CIMB Niaga disini nomor dananya tetap harus sesuai dengan nomor atau nama kita di Indodak disini untuk label ya sama seperti biasa kita bisa isi untuk label yang ingin kita inginkan bebas ya teman-teman contohnya kalau dana CIMB Niaga disini kita tinggal tulis aja dana CIMB Niaga atau apapun ini hanya untuk penanda saja oke lalu selanjutnya kalau teman-teman semua ingin withdraw dengan menggunakan Gojek ya teman-teman atau Gopay caranya bagaimana? caranya sama disini kita pilih dengan menggunakan metode bank ya seperti ini untuk caranya kalau ingin dengan menggunakan Gojek atau Gopay nah disini pertama kita pilih permata bank ya teman-teman jadi kita tinggal klik saja di permata bank lalu di permata disini sama seperti tadi kita bisa memasukkan untuk nomor Gojeknya ya teman-teman atau Gopaynya tapi diawali kode awalan terlebih dahulu untuk kode awalannya berapa? disini dengan menggunakan permata bank untuk si Gopay ini yaitu 898 ya teman-teman lalu selanjutnya diikuti dengan nomor Gojek teman-teman semuanya contohnya nomor Gojeknya 0896 6 7 8 9 10 11 dan seterusnya ya contohnya seperti itu jadi untuk poinnya disini kodenya adalah 898 lalu diikuti dengan nomor dana nomor Gojek teman-teman semuanya nah jadi seperti itu teman-teman ya nah lalu kalau ingin menggunakan bank lain bagaimana? juga bisa teman-teman ya kalau ingin ke dana dengan menggunakan kalau ingin ke Gojek dengan menggunakan bank lain untuk kodenya nanti gue taruh juga ya nah gue taruh juga disini di video itu untuk kode-kodenya di masing-masing banknya sama memasukkannya teman-teman ya seperti yang disini yaitu kode awalan langsung diikuti dengan Gopay Gojeknya tanpa sepasi ya teman-teman nah selanjutnya disini untuk label sama seperti tadi kita isi bebas dan ingat teman-teman sama untuk nomor atau untuk namanya disini harus sama sesuai dengan yang di Indodak ya seperti itu nah lalu kalau ingin dengan menggunakan Oppo juga bisa teman-teman nanti nah disini gue taruh juga ya dengan menggunakan Oppo berapa kode yang harus kita masukkan di masing-masing banknya ya teman-teman oke seperti itu nah dan disini gue belum bisa mencontohkan atau belum bisa melakukan withdraw dengan menggunakan E-Wallet yaitu dengan menggunakan metode bank ini karena apa? karena untuk saldo gue bisa cek disini ini hanya 56.000 rupiah dan untuk minimal penarikan kan 100.000 rupiah ya jadi saldo gue belum mencukupi untuk sampai ke penarikan tapi untuk cara ini diyakin dijamin teman-teman 100% berhasil ya tanpa ada masalah karena gue sendiri sering banget melakukan penarikan dengan menggunakan E-Wallet dengan menggunakan metode ini ya yaitu dengan menggunakan metode bank ini dan buat teman-teman juga yang sering menggarap untuk aplikasi penghasil uang pasti sudah sering banget juga menggarap atau melakukan riddle dengan menggunakan metode ini teman-teman pasti sudah tahu lah ya teman-teman bagaimana caranya buat para pengguna atau buat cara penghasil uang ya buat cara pemburu uang online dengan menggarap sebuah aplikasi penghasil uang ya teman-teman yang tentunya buat teman-teman yang sering membahas atau sering melihat channel gue juga pasti sudah tidak asing ya dengan metode ini nah teman-teman jadi gue rasa cukup sekian ya untuk pembahasan cara melakukan penarikan dengan menggunakan E-Wallet ataupun dana Oppo Gopay terbaru ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan naik kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka gue pamit Wassalamualaikum Wr. Wb wabarakatuh